selamat menikmati supositornya semoga bisa membantu disimak ya cara menggunakan inhaler yang pertama pastikan anda duduk atau berdiri dalam keadaan yang muda yang kedua kocok inhaler terlebih dahulu sebelum digunakan yang ketiga langsung tarik kapan anda secara perlahan setelah anda menekan inhaler yang keempat tahan nafas anda selama minimal 10 detik setelah anda menghirup inhaler yang kelima bila anda perlu menggunakan lebih dari 1 insapan endosis anda perlu memberikan jeda untuk penggunaan obat bronchodilator anda perlu memberikan jeda selama 3-5 menit tetapi untuk obat golongan lain anda cukup memberikan jeda selama 1 menit yang keempat tarik dan buang nafas anda secara perlahan diantara misalkan cara menggunakan insulin pen persiapkan insulin pen buka penutup insulin pen ambil jarum buka penutup kertasnya jika merupakan penggunaan pertama insulin pen pastikan pen siap digunakan aktifkan tombol dosis insulin bisa diputar-putar sesuai keinginan berdasarkan dosis yang diberikan pilih lokasi tubuh yang akan disuntikan jika sudah dipilih suntikan insulin kemudian persiapkan penggunaan insulin pen untuk penyuntikan berikutnya cara penggunaan salep mata yang pertama cuci tangan anda sebelum menggunakan salep mata yang kedua tengah dahak kepala anda kemudian tarik kelopak mata anda bagian bawah dengan telunjuk secara perlahan-lahan kemudian pegang salep mata dengan tangan anda yang lain tekan salep mata sampai keluar kurang lebih 1 cm oleskan salep mata sepanjang kelopak mata bagian bawah hati-hati jangan sampai ujung kemasan salep mata menyentuh bagian mata anda agar salep mata tidak terkontaminasi oleh kumat setelah salep mata dioleskan kedipkan mata secara perlahan untuk beberapa lama agar salep mata meresap dan merata bersihkan salep mata yang ada di sekitar mata menggunakan tisu apabila anda harus menggunakan salep mata lebih dari satu tunggulah sampai 30 menit barulah anda menggunakan salep mata yang kedua dan apabila anda harus menggunakan obat tetes mata dan salep mata secara bersamaan gunakanlah tetes mata terlebih dahulu kemudian tunggu 5 menit barulah anda menggunakan salep mata selanjutnya yang tidak kalah penting jangan menggunakan salep mata ketika anda menggunakan lensa kontak yang terakhir tidak lupa untuk mencuci tangan setelah menggunakan salep mata cara menggunakan supositoria cuci tangan anda dengan sabun dan air jika supositoria lembek masukkan ke dalam kulkas atau letakkan di air dingin selama 30 menit sampai mengeras buka kemasan supositoria miringkan tubuh anda tarik kaki kanan anda setinggi perut bagian kaki kiri diluruskan saja angkat pantat dengan tangan kanan anda agar area dubur agak terbuka masukkan bagian supositoria yang runcing terlebih dahulu untuk bayi setengah sampai satu inci dan untuk dewasa satu inci tahan ujung jari anda untuk tetap masuk supositorianya setelah supositoria masuk tetap berbaring miring dan luruskan kaki anda selama 5 menit agar supositoria tidak keluar setelah 5 menit cuci tangan kembali dengan sabun dan air nah tadi saya dan teman-teman saya sudah menjelaskan beberapa penggunaan obat-obat dengan sedian semoga bisa membantu dan tidak akan terjadi kesalahan lagi dalam penggunaan oh iya biasanya keterangan mengenai informasi penggunaan obat dan informasi obat secara terminisi akan dijelaskan oleh apoteker jika anda berkunjung ke rumah sakit puskesmas klinik atau apotek jadi jangan ragu untuk menanyakan kepada apoteker ya dan jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah dalam menggunakan obat semoga informasinya membantu terima kasih semoga sehat selalu selamat menikmati